Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang menanyakan mengenai cairan yang keluar dari insisi luka Dan tidak sedikit yang khawatir apakah cairan yang keluar ini normal Atau mungkin merupakan tanda-tanda infeksi pada luka tersebut Bersama saya Dikki Febriani, perawat kemerpeda Di video kali ini saya akan jelaskan beberapa jenis cairan yang keluar dari insisi luka Dan apa yang harus teman-teman lakukan Jika sayatan bedah teman-teman mulai mengeluarkan cairan saat proses penyembuhan berlangsung Dalam beberapa hari atau mungkin dalam beberapa minggu setelah tindakan operasi Tubuh memerlukan waktu untuk memperbaiki sayatan tersebut Selama masa proses pemulihan, sayatan kemungkinan besar akan meradang Dan mungkin dapat terjadi drainase Keluarnya cairan dalam jumlah sedikit dari sayatan adalah hal yang sangat normal sekali Jika cairan drenasinya encer dan berwarna merah muda Kemungkinan besar tidak ada yang perlu dikhawatirkan Jika serum yang keluar bening dengan darah yang encer Ini bisa menandakan luka sudah mulai sembuh dengan baik Namun ada beberapa kasus di mana teman-teman perlu khawatir dengan warna cairan drenase yang keluar Karena ini menunjukkan komplikasi yang serius pasca dilakukannya tindakan operasi Ada 4 jenis drenase setelah dilakukannya insisi pada luka Kita bahas dulu yang pertama Yang pertama disebut dengan drenase serosa Drenase serosa atau serum darah ini merupakan jenis cairan yang keluar dari luka Dan tentu saja sangat wajar sekali Jika teman-teman mengalami keluarnya sedikit cairan bening ini Cairan serosa berupa cairan bening hingga warna kuning Teksturnya sedikit lebih kental jika dibandingkan dengan air Saat teman-teman melepas perban yang menutup luka tersebut Teman-teman mungkin akan melihat garis basah pada kain kasar pada perban Cairan serosa ini merupakan plasma tanpa protein Plasma merupakan cairan dasar dari darah Drenase serosa ini sangat normal dalam jumlah kecil selama tahap inflamasi Yang ini berarti sistem kekebalan teman-teman bekerja dengan baik pada saat proses penyembuhan luka Tetapi jika cairan serosa ini keluar dalam jumlah yang banyak Bisa menjadi ini merupakan awal dari tanda-tanda infeksi Lalu ada yang namanya cairan sanguineus Cairan ini berupa darah segar yang keluar dari luka yang biasanya terlihat selama pasal inflamasi penyembuhan luka Drenase ini berkurang secara bertahap seiring berjalannya waktu Dan akan berhenti dalam banyak kasus setelah beberapa jam Namun pada luka yang lebih dalam Jenis cairan ini mungkin tetap ada selama beberapa hari Meskipun jumlah drenasinya akan berkurang secara signifikan Namun jika sudah berhenti Kemudian muncul kembali jenis cairan ini Ini dapat menjadi tanda adanya masalah pada proses penyembuhan luka Mungkin terdapat trauma baru pada luka tersebut Teman-teman mungkin terlalu aktif bergerak setelah operasi Atau mungkin ada tekanan pada lokasi luka yang memerlukan pemeriksaan Kemudian ada cairan serosenguineus Cairan ini kombinasi antara cairan serosa dengan darah Biasanya berwarna merah muda sampai merah Ini tanda bahwa tubuh sedang menyembuhkan luka Dan tidak perlu khawatir jika hanya sedikit Dan yang terakhir adalah drainase puruleng Jenis cairan ini bukanlah penyembuhan luka normal yang sehat Eksudat yang menjadi cairannya itu adalah Kental seperti susu atau cairan kental Yang berubah menjadi kuning, coklat, abu-abu, bahkan hijau Dan kondisi ini hampir selalu merupakan tanda-tanda luka akan mengalami infeksi Infeksi bisa berbahaya bagi tubuh Jadi jika menemukan jenis cairan ini pada sayatan luka Maka kondisi ini memerlukan pengobatan Dan kondisi ini akan memiliki bau yang tidak sedap Cairan ini mengandung sel darah, bakteri mati, sisa luka, dan sel inflamasi Jenis cairan puruleng ini dikenal dengan istilah nanah Selain itu, keluarnya cairan ini Ini akan dapat meningkatkan respon peradangan Sehingga akan menimbulkan rasa sakit yang hebat di lokasi luka dan kulit sekitarnya Demikian beberapa jenis cairan yang mungkin keluar dari insisi luka Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan tekan like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar lebih berkembang Jumpa lagi di video saya berikutnya Stay healthy Assalamualaikum